Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Seni Budaya Indonesia Horas Majuajua Anjua Jua Ahoy Yahobu Oi disana Salam Pihaba Kulonu Pemirsa berjumpa lagi dengan kami Dalam tim redaksi Mimbar Budaya Kanal Mimbar TV Koran Mimbar Umum Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang maesah Dan lancar menjalankan tugas hari-hari Ya Pemirsa Bulan ini Kita menghadapi beberapa Peristiwa Yang mungkin peristiwa-peristiwa sejarah Nanti Akan berhadapan dengan Super Semar Surat Pintah Sobat Semaret Kemudian dalam Minggu-minggu ini juga Persiapan untuk Menyambut Bulan Suci Ramadhan Jadi sudah bersiap-siap Nah Nah kali ini Dalam edisi Mimbar Budaya kita Akan Berbicara Tentang Dendang Syair Ini Tentang Dendang Syair Dendang Syair Sebagai Warisan Budaya Melayu Dunia Nah saya katakan Budaya Melayu Dunia Karena tidak hanya Melayu secara temporal Secara lokalitas Begitu Tapi ada Melayu serumpun Melayu nusantara Dan kaum-kaum Masyarakat Melayu Yang ada di Beberapa negara Baik di Asia Maupun di Afrika Dan di Eropa Suku-suku bangsa Melayu Dan selain pantun Warisan budaya Tak benda Dari Budaya Melayu ini Adalah Syair Nah bagaimana Tentang Syair Kami mengundang Dua orang Narasumber Wah ini Yang seorang Merupakan Pedendang Syair Yaitu Muhammad Fadil Assalamualaikum Fadil Waalaikumsalam Ya Nah Fadil ini Tidak asing lagi nih Di Belantika Dendang Syair Di Nusantara Beberapa kali Dia menjuarai Festival Ataupun Lomba Baik di tingkat Lokal Regional Bahkan Internasional Terakhir Juara berapa Fadil Terakhir Juara tiga Di Kepulauan Riau Kepulauan Riau Wah ini dia Kita akan Diskusi dengan Fadil Bagaimana Teknik-teknik ya Dendang Syair ini Sampai dia bisa Beberapa kali Menjuarai Lomba Begitu Nah kebetulan Fadil sehari-hari Adalah Mahasiswa Mahasiswa ya Dill ya Semesta terakhir Di jurusan Ilmu Hadis Ilmu Hadis Ilmu Hadis Fakultas Suludin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Winsu Ini aset kita Aset Sumatera Utara Begitu Nah Kemudian Di sebelah Fadil Adalah Ini Orang gak asing lagi Tidak asing lagi Di Jagat Sastra Sumatera Utara Ya Ari Azhari Nasution Tajana Sastra Dan Master Of Art Dari MA Assalamualaikum Ari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ari Azhari ini Sehari-hari Adalah Sebagai Stab Pengajar Di Sastra Melayu Universitas Sumatera Utara Di USU Di FIB Nah Beliau ini Selain seorang Dosen juga Seorang Pegiat Sastra Dan dia punya Komunitas Dididik juga Di Komunitas Di Komunitas Forum Lingkar Pena Di FLP Sumatera Utara Wah Ini dia Kita Ini aset-aset Bangsa Untuk Sumatera Utara Kita akan Tanya-tanya Dari Kacamata Akademisi Bagaimana Ini Naksa Posisinya Sebagai Akademisi Sebagai Pegiat Sastra Dan Akademisi Nah Yang pertama Pada Fadil Pada Fadil Mungkin Bagaimana Proses Fadil Persiapannya Bisa Bisa Menjuarai Lomba Denang Sair itu Apakah Sebelumnya Pernah Mengenal Ini Atau Bagaimana Untuk Awalnya Fadil Cuma Tau Lagu-lagu Melayu Lagu-lagu Melayu Nyanyi Barangkawan Gak jelas Biasa Waktu Pas Sekolah Guru Tau Kalau Fadil Pada Nyanyi Melayu Ini Disuruh Ikut Syair Sekolah Dimana Di Man Satu Medan Fadil Disuruh Ikut Terus Leluh Youtube Judul Syair Melayu Cuman Kalau Melayu Tau Besyair Disitu Awalnya Fadil Autodidak Alhamdulillah Fadil Dapat Juara Satu Lomba Syair Sumatera Utara Alhamdulillah Yang diadakan Balai 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 Bahasa Terus Yang kedua Dibimbing Langsung Oleh Balai Bahasa Yang Dicoaching Oleh Bang Jailani Bang Jailani Juara yang Sebelumnya Kemudian Ada lagi Undangan Dari Malaysia Dari Malaysia Untuk Mengikuti Syair Tingkat Asia Tenggara Asia Tenggara Yang diadakan Di apa juga Di Kepulauan Riau Tanjung Pinang Keluar Riau Kenal Panitianya Dari sana Alhamdulillah Fadil juga Dapat Juara 3 Dan Dua kali Menjadi Finalis Syair Asia Tenggara Asia Tenggara Wah Ini jadi Nama Fadil ini Udah dikenal juga Berarti di Asia Tenggara Kalau tidak Klik di Youtube Youtube Muhammad Fadil Dari Sumatera Langsung Dapat Dendang Syair Nah Berarti Dari awal Basisnya Memang Menyanyi Lagu Melayu Apakah Tidak ikut Kepada Grup Kelompok Kelompok Musik Melayu Saat ini Belum ada Belum ada Malah ikutnya Ke Dendang Syair Nah Sebelum Sebelum Mengikuti Lomba-lomba Itu Mengenal Dendang Syair Itu Syair Itu Dari mana Pas Ada Lomba Itu Pas Lomba Itu Lomba Itu Berarti Sebelum Belum Mengenal Ya Belum Tahu Pas Lomba Tahu Gitu Karena Udah Basis Lagunya Basis Sehingga Begini Dan Itu Masih ingat Sair Apa Yang Diyanyikan Sair Sultan Syahrir Kalau Tahu Sairir Irama Senandung Asahan Senandung Asahan Nanti Kalau Apa Lu Bisa Dinyanyikan Insya Allah Mas Ah Pemirsa Kita Mau melihat Udu Bagaimana Padil Beratraksi Memainkan Dendang Syair Ini Supaya Kita Lebih Tau Dendang Dendang Syair Ada Dua Kata Ada Dendang Dan Ada Syair Bagaimana Ini Kita Saksikan Udu Padil Memainkan Secara Spontan Kepada Kita Silahkan Dengan Bismillah Kami Mulai Alhamdulillah Salawat Nabi Dengan Takdir Allahu Rabbi Sampailah Maksud Yang Dicintai Bismillah Itu Mula Pertama Zat Dan Sifat Ada Bersama Keadaan Zat Menyertakan Sama Kedam Dan Bako Sedialah Nama Wah Itu Dia Ya Pak Mirsa Kita Sudah Mendengar Tadi Cuplikan Dari Dendang Syair Yang Berjudul Nyanyian Anak Nyanyian Anak Dari Pak Syahrir Pak Syahrir Sahabat Kita Nah Kira-kira Bagaimana Pengalaman Fadil Di dalam Lomba-lomba Menghadapi Lawan-lawan Fadil Mungkin Apakah Lebih Bagus Bagaimana Bagaimana Gitu Bagaimana Karena Panggung Besar Jadi Kita Agak Sedikit Ngerilah Ngedown Mewak Lawan-lawan Kita Ya Karena Kalau yang Ditingkat Lokal Itu kan Gak Pak Musik Tapi Yang Ditingkat Regional Dan Tingkat Internasional Itu Pake Musik Bagaimana Itu Mengganggu Gak Kita Lebih Terbantu Oleh Musik Lebih Terbantu Jadi Kalau Show-show Perlu Pakai Musik Kadang Pakai Musik Tergantung Panitia Menyiapkan Tempo Hari Waktu Di Medan Pakai Suling Ada Yang Mengiring Waktu Lomba Lombanya Tidak Ada Waktu Show Ada Ada Itu Yang Main Siapa Yang Suling Guru Kita Bang Jelani Tadi Oh Dua Duanya Pedendang Oke Nah Baik Bagaimana Ari Melihat Apa Namanya Tentang Dendang Sair Bagaimana Kita Bisa Melihat Secara Apa Namanya Apakanya Memang Betul Bentuk Bentuk Dari Seni Tradisi Seni Tradisi Lisan Melayu Atau Bagaimana Ari Melihatnya Kalau Saya sendiri Melihatnya Syair Ini kan Asalnya Dari Arab Dari Arab Asalnya Dari Arab Kemudian Syair Syair Melayu Melayu Sebenarnya Cukup Berbeda Walaupun Namanya Tetap Syair Jadi Ada Perbedaan Syair Arab Dengan Syair Melayu Khususnya Misalnya Pada Rima Rima Kemudian Pada Bait Kalau Biasanya Di Syair Arab Biasanya Dua Baris Sementara Kalau Di Melayu Itu Dia Empat Baris Dalam Satu Bait Walaupun Dia memang Puisi Lama Yang Bentuknya Panjang Sama Sama Seperti Syair Dan Soal Senandungnya Didendangkannya Kalau Dalam Terminologi Yang Saya Baca Buku Sejarah Kesusastraan Melayu Miliknya Lio Yokfang Kemudian R.O. Winstead Nah Syair ini Sebenarnya Syair Melayu Itu tuh Lebih Dekat Kepada Pantun Iya Jadi Sekarang-ken Ini Pantun Sudah ada Kemudian Perkembangan Pantun itu Syair Karena Pantun itu Ada juga Misalnya Benih-benihnya Itu sebelum Islam hadir Gitu Kemudian Datanglah Syair Nah Dia hadir Syair hadir Nah Bait-bait Yang ada Di Syair Itu Mirip dengan Pantun Terutama Misalnya Pada Persajakannya Yang membuatnya Beda Dia lebih panjang Kemudian Syair itu Rima-rimanya Itu Biasanya Dalam satu Bait Sama A-A A-A Misalnya Kalau Kalau Pantun Kan Boleh A-A Tapi Lebih Ininya A-B-A-B Nah Kemudian Kalau Pantun Ada Sampiran Kemudian Ada Isi Nah Kalau Syair Kan Ratanya Isi Semua Gitu Jadi Lingkup Luasnya Itu Lebih Dapat Kepada Syair Dan Syair Lebih Bisa Menceritakan Jadi Banyak Syair Banyak Syair itu Bersifat Cerita Gitu Karena Kalau Di Nusantara Seder ya Terutama Di Indonesia Nah Kalau Atiu Katakan Ya Awal mula Syair itu Dari Hamzah Fansuri Iya Nah Namun Sebenarnya Hamzah Fansuri Itu Banyak Syair-syairnya Sebelum Dia menulis Kitab-kitab Yang Bersifat Religius Islam Tapi Karena Dia ada Perseteruan Dengan Paham Aliran Dengan Nuruddin Naraniri Banyak Karya-karya Hamzah Fansuri Yang Diberangus Dibakar Nah Tetapi Lio Yokfang Sendiri Membagi Syair itu Kedalam Beberapa Bagian Nah Karena Di dalam Bukunya Itu Ya Ternyata Sama Seperti Yang Kita Katakan Melayu Itu Sebenarnya Bukan Suku Karena Suku Kecil Sebenarnya Tapi Dia Bangsa Dari Afrika Sampai Madagaskar Secara Teritorial Nah Jadi Kalau Di dalam Bukunya Lio Yokfang Itu Sebenarnya Sastra Jawa Panji Cerita Panji Itu Bagian Dari Hasanah Melayu Jadi Syair Pertama Yang Dikategorikan Oleh Lio Yokfang Itu Syair Panji Kemudian Yang Dinyanyikan Abang Ini Tadi Itu Syair Agama Ada Juga Syair Romantis Kemudian Syair Sejarah Nah Itu Ada Jadi Syair Itu Sebenarnya Terbagi Bagi Karena Dia Di dalam Syair Itu Bisa Ada Ceritanya Sama Seperti Yang Dicontohkan Tadi Syairnya Milik Apa Nyanyian Anak Tadi Saya Sudah Membaca Syair Bukunya Yang Dikumpulkan Yang Dikumpulkan Oleh Bang Sahril Panjang Itu Sebenarnya Panjang Tadi Hanya Dua Cuplikan Hanya Cuplikannya Saja Tapi Itu Panjang Cerita Tentang Ibu Yang Menidurkan Anak Jadi Syair Ini Kalau Di Melayu Itu Bagian Dari Cerita Kemudian Dia Didendangkan Sama Seperti Terminologi Pantun Yang Sebenarnya Pantun Itu Kan Dulunya Adalah Karya Yang Biasanya Didendangkan Untuk Komunikasi Nah Jadi Dendang Syair Ini Karena Perkembangan Itu Nah Jadi Ada Ada Perkembangan Yang Signifikan Di Antara Pantun Kemudian Syair Dan Terus Seperti Itu Namun Yang Sekarang Ini Sudah Jarang Kalau Dulu Biasanya Ada Syair Panji Masih Ada Naskah Naskah Masih Ada Tapi Sekarang Syair Itu Karena Dia Dari Arab Lebih Di Arahkan Ke Agama Nah Arah Ajaran Ajaran Ke Agama Dan Segala Macem Padahal Ada Misalnya Syair Romantis Di dalam Syair Romantis Itu Ada Saya Pernah Baca Itu Kalau Tidak Salah Judulnya Syair Cinta Birahi Isinya Bukan Soal Birahi Saja Namun Cara-cara Bagaimana Ceritanya Kerajaan Kerajaan Panglima Raja Merayu Istrinya Nah Gitu Itu Kan Bukan Bukan Yang Dalam Tanda Kutip Religius Atau Dalam Syair Nah Gitu Tapi Kan Dengan Nada-nadanya Yang Mungkin Mengarah Ke Arah Yang Arabian Nah Jadi Agak Segala Hal Yang Menyangkut Di Syair Kalau Indonesia Itu Jadi Religius Lebih Mengarah Kepada Religia Dalam Bentuk Nasihat Nasihatnya Dan Berarti Memang Syair Ini Walaupun Didendangkan Memang Kepada Akar Budayanya Memang Dari Tradisi Lisan Ketimbang Tradisi Tulisnya Memang Segala Sesuatu Itu Awalnya Dari Sastra Lisan Berarti Memang Bentuk Apa Bisa Dikatakan Bentuk Ini Apa Namanya Sastra Tertua Bisa Dibilang Kalau Syair Itu Sastra Tertua Bukan Tapi Sastra Lisan Itu Merupakan Sastra Tertua Mungkin Bisa Karena Peradaban Perkembangan Dunia Perkembangan Kesusat Tertanya Sendiri Itu Memang Berawal Dari Sastra Lisan Kalau Danan Jaya Dan Beberapa Akademisi Eropa Yang lain Menyebutnya Folklore Kita Disini Kalau Yosef Yapitaum Bilangnya Sastralisan Kemudian Ada juga Yang bilang Kalau Prof Saipudin Misalnya Dia bilang Sama ya Sastralisan Atau Tradisilisan Nah Gitu Jadi Folklore Tradisilisan Sastralisan Itu Ya Sama Itu Juga Kepada Konsep Tradisilisan Iya Kemudian Kalau Di dalam Yosef Yapitaum Dalam Bukunya Studi Sastralisan Itu Nah Para Akademisi Ini Membagi Ternyata Membagi Sesuai Perkembangannya Nah Lisan Dulu Ada Kemudian Kalau Ada Masalah Kalau Nanti Ini Hilang Ini Estetis Indah Bagus Kalau Hilang Jadi Supaya Nggak Hilang Diapain Ya Ditulis Nah Itulah Terbentuk Jadinya Ada Sastra Tulisan Tadi Gitu Sama Ya Kalau Dipilih Aristoteles Dulu Ya Nggak Pernah Nulis Tapi Murid Murid Menuliskan Apa Isi Dari Kuliah Jadi Jadi Awalnya Ya Memang Semuanya Berdasarkan Dari Lisan Nah Dari Lisan Kemudian Ditransformasi Dalam bentuk Tulis Jadi Sasa Tulis Nah Sementara Dalam Perkembangan Apa ya Namanya Sosialisasi Karyanya Itu kan Didendangkan Awalnya Kira Kira-Kira Dalam Transformasi Ini Ada Nggak Kalau Sairnya Ditulis Kalau Nada Partiturnya Itu Padil Ini Ada Nggak Ini Susunan Nadanya Jadi Misalnya Gini Sair A Sair B Sair C Mungkin Dengan Konsep Nada-nada Dasarnya Itu kan Ada Selendang Delima Konsepnya Ada Konsep Senandung Ada Nandung Mungkin Ada Kalau Di Jawa Ada Guguriten Ada Apa Namanya Tembang-tambang Di Jawa Di Sunda Bagaimana Susunan Nada Mempertahankan Nada Jadi Sair Itu Tiap Beda Tiap Sair Tiap Tiap Daerah Beda Beda Juga Cara Mereka Menyampaikan Seperti Ada Di Riau Selendang Delima Ada Dodoy Mereka Lebih Lembut Kalau Yang saya Fadil Pakai Tadi Kan Senandung Asahan Yang dipakai Orang-orang Orang-orang Pesisir Kan Itu Apa Namanya Senandung Asahan Senandung Asahan Wah Itu Harus Pakai Ahu Itu Ya Iya Kenapa Orang-orang Begitu Karena Apakah Itu Kepada Masyarakat Agraris Di Asahan Masyarakat Pantai Sehingga Harus Pakai Itu Ya Menurut Bagaimana Konsennya Kurang Kurang Kan Satu Salamnya Ahuy Ahuy Gitu Ya Mungkin Dari Dari Jauh Gitu Ya Apakah Di Kampung Kampung Laut Ya Di Nelayan Atau Di Apa Ladang Masyarakat Agris Kemudian Tadi Oh Ya Pakai Oh Oh Gitu Ya Mesti Pakai Itu Ya Itu Ciri Khas Ya Ciri Khas Tidak Masing-masing Apalah Daerah Berarti Kalau Yang Dari Melayu Panai Bagaimana Yang Dari Labuan Batu Mirip 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 Beda Sedikit Tapi Banyak Orang Membilangkannya Dengan Senandong Tanjung Tanjung Balai Sama Itu Sama Masih Satu Rumpun Kalau Yang Di Tampuni Tengah Yang Barus Gimana Senandong Belum Pernah Dengar Belum Pernah Dengar Ya Karu Beda Lagi Ya Karu Beda Lagi Dah Keluar Melayu Kan Oh Keluar Melayu Ya Maksudnya Keluar Dari Lirannya Kurang Tapi Kan Sairnya Kan Ada Sairnya Sair Tetap Ada Lantunannya Yang Tidak Sama Jadi Pak Adil Lebih Spesifiknya Kepada Senandung Asahan Senandung Asahan Oke Bahkan Kemarin Kita Lomba Di Malaysia Virtual Tapi Oh Virtual Virtual Kapan Itu Waktu 2021 S-Covid Oh Gitu Ada Orang Malaysia Yang membawakan Sair Dari Batang Kuis Loh Batang Kuis Lihat Gita Ini Iya Di Di Belakang Saya Baru Tahu Situ Juga Dari Mana Dia Dapat Karya Itu Ada Pengembara Sair Ayah Rosal Madun Yang Suka Mencari 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 Itu Oh Iya 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 Ya Ayah Rosal Madun Itu Di Daerah Daerah Melayu Dia Mencari Apa Mana 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 Oh Rajin Ya Beliau Mencari Ini Pak Rosal Madun Ini Menyaksikan Kita Nanti Ini Ya Itu Sohib Kita Itu Ya Dan Memang Dia Sekarang Yang Membawa Akar Ini Denang Sair Dan Dijuluki Maestro Maestro Dalam Bentuk Digital Beberapa Kali Dia Membuat Repertuar Di Malaysia Keliling Di Malaysia Kemudian Sampai Ke Indonesia Juga Dia Yang Melestarikan Nah Kemudian Ari Kira-kira Denang Sair Ini Sampai Sejauh Mana Kekuatan Kebertahanannya Dari Zaman Dahulu Sampai Sekarang Sejauh mana Kebertahanannya Apa Nanti Tidak Dikenal Lagi Kalau Zaman Dulu Sair Ini Biasanya Disenandungkan Itu Pada Anak Pada Anak Iya Ketika Mau Tidur Ketika Anak Itu Belum Ngantuk Tapi Mau Dengantukin Nah Mamaknya Itu Bersyair Bersenandung Malah Dengantui Gitu Iya Supaya Tertidur Kalau Di Asahannya Kemudian Dilangkat Namanya Itu Mendodoy Biasa Disebut Dengan Mendodoy Tradisinya Itu Masih 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 ada Sampai Sekarang Beberapa Orang Tua Berdasarkan Penelitian Beberapa Mahasiswa Dan Kemarin Juga Ikut Masih Ada Jadi Tradisi Itu Kalau Memang Dijaga Secara Turun Temurun Dan Memang Kita Ini Ya Seperti Saat Ini Kita Berlangsung Selalu Kalau Secara Diwariskan Secara Turun Temurun Itu Akan Tetap Ada Tapi Kalau Memang Tidak Ada Lagi Yang Membicarakannya Tentunya Banyak Hal-hal Baru Yang Masuk Kan Nah Makanya Dari Dulu Kalau Senandung Ini Pantun Ini Oleh Misalnya Pihak Kerajaan Kemudian Ketika Membuat Apa Namanya Penyelenggar Suatu Penyelenggaraan Ini Juga Ada Gitu Kan Nah Kalau Saat Ini Kan Sudah Berkurang Maksudnya Secara Tampilannya Tidak Lagi Banyak Yang Tau Kalau Masih Ada Orang Tua Yang Bersenandung Untuk Menidurkan Anaknya Sama Yang Kita Bicarakan Tadi Bawasanya Bersyair Biasanya Disebut Bersyair 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 Dendang Dendang Nah Kalau Enggak Di Lombakan Sekarang Ini Enggak Ada Atau Tidak Ada Yang Apa Namanya Apa Namanya Mempublikasikannya Nah Sekarang Itu Jadi Semakin Hilang Jadi Memang Perlu Adanya Pembaruan Kayak Misalnya Beberapa Sair Yang Baru-baru Nah Mungkin Itu Bagian Dari Horizon Pembaca Ataupun Repertor Yang Sudah Dibaca Dari Sair-sair Yang Di Zaman Dahulu Karena Agak Sulit Juga Sekarang Menemukan Naskah-Naskah Sair Yang Memang Itu Berasal Dari Masanya Dari Abad 16 17 18 Saya Sair Hamzah Fansuri Juga Tidak Banyak Orang Yang Tau Hanya Tau Hamzah Fansuri Oh iya Dia punya Sair Apal Lirik Punya Bukunya Enggak Jadi Kalaupun Sekarang Ada Yang Menciptakan Sair Itu Salah Satu Bagian Dari Penurunan Atau Penurunan Warisannya Tradisi Sair Itu Sendiri Nah Gitu Apapun Dia Misalnya Tadi Jenis Sairnya Mau Dia Tadi Sair Agama Kemudian Sair Sejarah Sair Panji Cerita-cerita Yang Perang Dan segala Macem Sair Asmara Terpercintaan Yaitu Bagian Dari Hasana Tradisi Lisanda Yang Kemudian Didokumentasikan Jadi Ya Setiap Orang Yang Bisa Membuat Apa Namanya Membuat Pantun Kemudian Bisa Bersyair Walaupun Tanpa Nada Nah Itu Bisa Saja Kita Kita Anggap Itu Adalah Pewarisan Tradisi Lisan Kalau Yang Memang Itu Nanti Dituliskan Kemudian Dijadikan Sebuah Dendang Syair Nah Itu Tentunya Akan Menjaga Warisan Ini Jadi Pak Birsa Dari Yang Disampaikan Ari Tadi Bahwasannya Memang Bagaimana Untuk Mewarisi Dan Mengembangkan Syair Ini Antara Ada Melalui Lomba Lomba Sayembara Sayembara Supaya Teman-teman Yang bergerak Di Instansi Atau Lembaga Lembaga Melakukan Apa namanya Bengkel Semacam Bengkel Bengkel Syair Bengkel Syair Atau Bengkel Dan Secara Periodik Menyelenggarakan Festival Partisipal Atau Penomba Lomba Guna Membangkitkan Kembali Nah Itu Satu Cara Untuk Mewarisi Kemudian Yang Kedua Tadi Dikatakan Pak Ari Tadi Bahwasanya Melalui Media Media Digital Bagaimana Mengembangkan Konsep Ini Dalam Bentuk Digital Digitalisasi Syair Apakah Dalam Bentuk Video 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 Dan Media Elektronik Dan Acara Kita Ini Ini Sebetulnya Mempublish Itu Mengangkat Batang Terendam Ini Bagaimana Supaya Dendang Syair Ini Diangkat Kembali Dicuatkan Kembali Diperkenalkan Ke publik Melalui Siaran-siaran Seperti Ini Jadi Generasi-generasi Sekarang Ini kan Sudah Zaman-zaman Digital Jadi Mereka Bisa Lebih Mengenal Nah Seperti Itu Dan Kira-kira Selain itu Kalau secara formal Perlu Nggak Ini Ada Kajian khusus Atau Mata kuliah khusus Ya Di jurusan Bahasa Indonesia Atau Di jurusan Sastra Melayu Bagaimana Kalau Dalam dunia Akademisnya Sangat Dibutuhkan Sangat Dibutuhkan Mata kuliah Mata kuliah Atau Hal-hal Yang Berbau Syair Berbau Sastra lama Atau Sastra Melayu Tradisional Nah Kenapa Agar Pengetahuan Kita Dari Yang lama Menuju Yang baru Ada pola Tersendiri Kemudian Itu terbentuk Dan bisa Membentuk Sesuatu Yang baru Sama Kayak Tadi Misalnya Ya Ternyata Syair Walaupun Tadi Itu Berasal Katanya Dari Arab Ternyata Syair Melayu Itu Cukup Berbeda Dari Syair Yang Ada Di Arab Nah Itu Kan Memang Perkembangannya Kemudian Soal Melantun Melantunkannya Tadi Nah Itu Diambil Dari Pantun Karena Pada Awalnya Pantun Itu Secara Definisinya Memang Visi Yang Disenandungkan Pantun Puisi Yang Disenandungkan Jadi Kalau Dulu Orang Berpantun Itu Selalu Dia Membuatnya Didendangkan Atau Disenandungkan Tetapi Perkembangan Zaman Syair Melayu Itu Menjadi Didendangkan Gitu Itulah Apa Namanya Pemasarakatannya Dan Kalau Di Kurikulum Di Jurusan Melayu Ya Nah Itu Masuk Mataku Apa Itu Ada Kita Punya Bersyair Melayu Ada Pantun Melayu Juga Ada Kita Juga Mempelajari Dari Semester Satu Di Semester Satu Ada Sejarah Kesusastraan Disitu Nanti Ada Menyinggung Soal Syair Kan Gitu Kemudian Berikutnya Ada Berbahasa Melayunya Kemudian Naik lagi Ketinggatan Berikutnya Itu Ada Berpantun Nah Setelah Berpantun Baru Dia Bersyair Nah Itu Mata Kuliahnya Bersyair Melayu Baru Pada Tingkatan Melayu Ya Pada Tingkatan Berikutnya Baru Musik Dan Tari Melayu Nah Jadi Memang Ada Kekususan Tersendiri Untuk Bersyair Ini Wah Ini Berarti Di Usu Sudah Ada Seperti Ini Mungkin Di program Tinggi Lain Juga Bisa Mengikut Seperti Itu Kebetulan Memang Ada Program Studi Sastra Melayu Sastra Melayu Jurusan Sastra Daerah Kita Sudah Sudah Kalau Dulu Sebelum 2016 Itu Nama Program Studinya Sastra Daerah Di Dalamnya Ada Departemen Sastra Bata Melayu Nah Sejak 2016 Nah Ini Dijadikan Satu Program Studi Yang Berbeda Jadi Satu Program Studi Sastra Bata Satu Lagi Program Studi Sastra Melayu Jadi Dia Ada Khusus Di Dalamnya Yang Memang Melayu Melayu Saja Dan Itu Jadi Program Studi Gitu Ini Berarti Bagaimana Supaya Menghidupkan Para Alumni Alumni Sastra Daerah Sastra Melayu Ini Mungkin Pemerintah Daerah Apakah Pemerintah Daerah Perlu Mengadakan Apakah Kurikulum Kurikulum Muatan Vokal Antara Lain Adalah Memasyarakatkan Sambali Sastra Daerah Sastra Melayunya Ini Sebenarnya Sebenarnya Itu Hal Yang Paling Penting Karena Beberapa Saat Yang Lalu Kalau Dulu Di Sekolah Sekolah Ada Muatan Lokal Nah Beberapa Saat Yang Lalu Tidak Ada Sudah Tidak Ada Lagi Muatan Lokal Baik Itu Mempelajari Aksar Arab Melayu Urjawi Itu Ya Tapi Sekarang Kita Tidak Tahu Di Sekolah Itu Masih Ada Muatan Lokal Atau Tidak Saya Kurang Kesitu Tetapi Itu Sangat Penting Terutama Di Sama Seperti Bahasa Indonesia Di Setiap Jenjang Pendidikan Itu Dari SD SMP SMA Bahkan Kuliah Itu Ada Belajar Bahasa Indonesia Nah Untuk Muatan Lokal Khusususnya Di Sumatera Utara Bahkan Di Pulau Sumatera Sendiri Nah Se Yogyanya Itu Adalah Muatan Lokal Yang Bersifat Kemelayuan Soalnya Belum lama Ini Atau Sekarang Ini Masih Berbau Peringatan Bahasa Ibu Internasional Kemudian Ada Festival Tunas Bahasa Ibu Antara Melalui Syair Ini Pengangkatan Tunas Bahasa Ibunya Untuk Padri Sendiri Untuk Dendang Syair Kita Ini Apakah Padil Akan Terus Mengasah Mengasuh Gitu Atau Bagaimana Menyosialisasikan Dengan Teman-teman Ini Tentang Dendang Syair Insya Allah Padil Akan Mensosialisasikannya Kepada Teman-teman Nah Kebetulan Kan Padil Berkuliah Di Inmuhadis Di Fakultas Suluddin Kira-kira Ini Kena gak Dengan Dengan Syair ini Melalui Dalam Yang Disinggung Hari Tadi Bahasanya Syair ini Ke Arab Mengarah ke Arab Bagaimana Bisa Bisa Saja Kita Kaitkan Hadis-hadis Ini Kita Lantunkan Menggunakan Syair-syair Kita Mungkin Sebagian Masyarakat Kan Males Mendengar Ceramah-ceramah Coba Dengar-dengar Syair Kita Isilah Sebuah-sebuah Da'wah Disitu Sarana Jadi Sarana Da'wah Kita Oh Syair ini Menjadi Sarana Da'wah Iya Insya Allah Gitu Ya Jadi Memang Syogianya Juga Dendang Syair ini Bisa Masuk Ke Ruang-ruang Seperti Itu Seperti Misalnya Ketika Ada Kegiatan Sasra Saya Panggil Ini Harus Ada Tradisi Misalnya Masuk Harus Diperkenalkan Seperti Itu Untuk Pengenal Ini Juga Kepada Teman-teman Yang Menyelenggarakan Acara Supaya Mata Atau Sajian Dendang Syair Itu Di Ikut Mengisi Menjadi Media Hiburan Saya Media Hiburan Juga Merupakan Da'wah Da'wah Ya Ini Permisian Kita Menarik Tentang Dendang Syair Tentang Sasar Melayu Jadi Sudah Kepada Akar Masalahnya Riwayatnya Sudah Dapat Contoh-contoh Sudah Ketemu Dan Pengembangannya Sudah 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 Ada Upaya-upaya Yang harus Dilakukan Sendiri Begitu Nah Selain Melalui Pendidikan Formal Informal Gitu Kan Oke Pesan-pesan Dari Ari Juga Dari Padilah Bagaimana Untuk Supaya Dunia Dendang Syair Ini Betul-betul Memasyarakat Silahkan Kepada Pemisah Berbicara Siner Kalau Dari saya Khususnya Di Syair Sebenarnya Syair itu Milik Siapa Saja Syair itu Milik Siapa Saja Jadi Kalau Misalnya Ada Slogan Dari Kita Untuk Kita Nah Kesusastraan Melayu Itu Juga Sama Halnya Dengan Hal Itu Nah Tidak Menutupi Kemungkinan Bahwasannya Syair itu Bisa Diciptakan Oleh Siapa Saja Kemudian Syair itu Bisa Didendangkan Oleh Siapa Saja Tidak Terpaut Pada Apa Namanya Lirik Lirik Ataupun Dendang Dendang Yang Sudah Pakem Nah Kalau Di Sastra Melayu Di dalam Bersyair itu Kita juga Mengundang Raslan Madun Misalnya Sebagai Maestro Pemateri Atau Apa Namanya Dosen Tamu Gitu Tetapi Kita juga Menghimbau Masyarakat Agar Ternyata Bersyair itu Bisa dari rumah Gitu Ketika Menidurkan Anak Nah Nah Kita Menyanyikan Lagu Yang Memang Biasanya Kita Ciptakan Sendiri Kita Buat Sendiri Nah Itu Adalah Bagian Dari Kesusastraan Nah Mungkin Kalau Pakemnya Tadi Ada Sebarus Bersajak A A Nah Tidak Jangan Sampai Kesana Dulu Tetapi Prakteknya Karena pada saat ini Pewarisan Budaya Pewarisan Tradisi Itu Yang sangat Kurang Itu Dalam ranah Praktik Gitu Sudah banyak Sarjana yang Menulis Sudah banyak Yang Menulis Syair Dimana-mana Syair Yang lisan Sudah dituliskan Dan segala macam Tetapi Pada praktiknya Itu Tidak Terjadi Jadi praktik Bersyair Ini Bisa dilakukan Di rumah Wah Ini Nah Kalau tidak Menidurkan Anak Sambil Mau tidur Nah Kita bisa Bersyair Ya Dengan Lirik-lirik Sendiri Kemudian Kita Apa namanya Ya Mendokumentasikannya Nah Dimanapun Berada Nah Kita siap Dalam Memenuhi Pendokumentasian Syair-syair Yang Masih Ada Karena Syair Sekarang ini Sudah Cukup Sulit Ditemukan Apalagi Diciptakan Nah Jadi Agar Syair ini Terwariskan Mari kita Praktikan Syair ini Nah Budaya Budaya Harus Tetap Wah Ini Warisan Budaya Ini Warisan Sejarah Ini Galo Boleh Ya Jadi Memang Seperti itulah Perkembangan Dendang 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 Syair Ini Kita Bahas Ini Karena Memang Masyarakat Ini Banyak Yang Belum Mengenal Konsep Yang Begini Jangan Masyarakat Yang Bukan Melayu Kadang Orang Melayu Sendiri Tidak Mengenal Budayanya Jadi Melalui Acara Ini Kita Membangkitkan Kembali Nilai-nilai Budaya Lokal Itu Pemirsa Sebelum Kita Menutup Acara Ini Kita Akan Saksikan Fadil Waktu Beratraksi Dalam festival Yang Ada Di Luar Kita Saksikan Sejenak Tersebutlah Perkataan Mudah Tahunan Besi Memetus Di Dalam Ispana Pengku Aksah Raja Yang Kuna Memperi Memakai Dengan Sempurna Selengkap Pakaian Terkenalah Sudah Dipimpin Turun Wajah Yang Indah Ke Atas Perah Kan Dinaikan Terkenal 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 Bayu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton